kemudian jadi nah disini mulai ada tentang kodar, tentang takdir kita kalau bilang kotok dan kodar bikin bingung, udah bahasa kita takdir aja ya takdir takdir itu yang perlu kita pahami gini yang perlu kita pahami terkait takdir adalah Allah bergenda untuk menciptakan makhluk namanya manusia dan jin, ada makhluk namanya malaikat ada makhluk yang lain-lain berkaitan dengan manusia dan jin ini Allah subhanahu wa ta'ala bergenda menciptakan mereka dan Allah subhanahu wa ta'ala tahu alimah alimah atau mengetahui dengan ilmunya Allah Allah mengetahui bahwasannya jumlah total manusia yang bakal lahir nanti sampai akhir zaman jumlahnya berapa triliun Allah tahu semua Allah tahu semua manusia dan jin itu jumlahnya berapa Allah tahu tahu Allah subhanahu wa ta'ala tahu semua ini sebelum menciptakan manusianya sebelum manusianya ada sebelum manusianya lahir jutaan tahun atau mungkin triliunan tahun sebelum mereka di ciptakan Allah juga tahu ini manusia bakal milih apa Allah tentukan namanya makhluk manusia ini kaitannya dia baik atau buruk dia bakal taat atau maksiat patuh atau tidak pada Allah subhanahu wa ta'ala nantinya setelah lahir setelah dewasa Allah bakal tahu yang bakal bukan bakal Allah tahu yang akan dilakukan oleh manusia yang namanya Pak Teguh namanya Pak Afyato namanya Pak Bambang namanya Pak Guleng Allah tahu semua ini manusia ini nanti yang namanya Pak Guleng Saputra ya Pak Guleng siapa namanya Ardian Toh ya Pak Guleng Ardian Ardian Guleng Pak Ardian ini tahu Allah tahu bahwa nanti kalau lahir bakal dinamai Buleng Ardian kemudian akan hidupnya akan seperti ini akan milih seperti ini akan berbuat seperti ini Allah subhanahu wa ta'ala tak tahu sampai matinya seperti apa bakal masuk surga Tuhan Teraka Allah tahu nah kemudian tahunya ilmunya tadi itu Allah subhanahu wa ta'ala ditulis ditulis berdasarkan ilmu ini berdasarkan ilmunya Allah bukan paksaan Allah loh mudah gak jadi orang jadi baik karena dia milih menjadi baik orang tidak jadi baik karena dia milih tidak jadi baik dalam masalah baik buruk bukan masalah jadi laki-laki perempuan itu bukan gitu ya bukan jadi masalah pendek atau atau tinggi keriting atau lurus mancung atau pesek itu mah kita gak ada pilihan kalau itu ya Pak Andra gak ada pilihan kalau itu ini maksudnya dalam hal-hal sifatnya mau baik atau jadi maksiat mau taat atau tidaknya nah ditulis nah terus kemudian sudah ditulis kemudian itu ter terjadi terjadi seperti apa seperti yang diketahui Allah seperti yang ditulis Allah subhanahu wa ta'ala pasti terjadi nah ilmunya Allah dari azal ini ada yang nyebutnya kodok terjadinya seperti ilmunya Allah dan yang ditulis Allah ini disebut sebagai kodar ada yang balik yang diatasin ke kodar yang disini disebut kotor kalau bahasa kita tak takdir kalau seperti ini ada gak yang merasa dipaksa untuk jadi penjahat ada gak gak ada kalau memang takdirkan manusia tamah manusia itu adalah makhluk yang diberi kebebasan untuk memilih mau jadi jahat atau jadi baik disuruh milih untuk manusia ada yang milih baik ada yang milih buruk tapi pilihan mereka itu Allah sudah ketahui dan bakal tidak diketahui sudah ditulis dan bakal terjadi seperti yang sudah ditulis Allah subhanahu wa ta'ala paham sampai sini ya halo jadi ilmu jadi takdir itu ilmunya Allah Allah mengetahui semua hal sebelum diciptakan hal tersebut kapan adanya umurnya berapa bahkan terjadi seperti apa kalau manusia ini bakal milih baik atau buruk bakal taat atau maksiat semua diketahui Allah sudah ditulis kalau kita nulis ini ya kalau kita nulis sesuatu yang belum terjadi memprediksi gitu kan banyak salahnya nanti direvisi ya kan ada para para apa ya kita bilang para ustad gitu ya yang suka memprediksi kiamat kan ada dua tahun yang lalu katanya bakal ada meteor jatuh di bulan romantun direvisi karena menerka-nerka mengira ira beberapa tahun yang lalu ada bilang imam mahdi itu sudah lahir gitu umurnya sudah berapa kalau gak muncul muncul nanti direvisi lagi direvisi ada yang ada yang bilang ini anu dan sebagainya nah ini beda Allah subhanahu wa ta'ala ilmunya tahu yang bakal terjadi ditulis itu bakal terjadi nah bener-bener terjadi sebagaimana yang diketahui Allah dan sudah ditulis Allah subhanahu wa ta'ala paham ya nah kalau tahu seperti ini berarti makanya para sahabat itu dalam hadis banyak hadis menyebutkan nah terus yang kita lakukan itu kita melakukan untuk yang sudah ditulis atau yang belum ditulis sudah ditulis semua yang bakal kita lakukan itu Allah sudah tahu sudah ditulis terus kata para sahabat lah ngapain kita beramal ya kan ngapain kita beramal gak usah beramal ya Rasul kata Rasulullah justru beramallah karena semua itu pasti akan mudah untuk menapaki yang sudah diketahui Allah tadi itu bahwasannya ya tahu Allah itu tahu bahwasannya ada seorang namanya paradis nyantri di El Tartil ya pasti paradis itu jadi santri di El Tartil pasti memang Allah tahu dari awal itu yang bakal dipilih paradis dipilih anas dipilih khusresan dipilih sahabat dipilih yang lain-lainnya itu sudah ditulis dan pasti terjadi yang sudah diketahui Allah sudah ditulis itu pasti terjadi bukan paksaan bukan lho itu pilihan masing masing-masing cuma ada konsekuensinya pilihan tadi yang milih buruh konsekuensinya siksa kalau gak diampuni yang milih taat milih baik konsekuensinya pahala dan surga dengan rahmat dan karunia serta kehendak Allah subhanahu wa ta'ala jadi berapa jumlah penghuni surga Allah sudah tahu berapa jumlah penghuni neraka Allah juga tahu semuanya siapa saja tahu semua Allah subhanahu wa ta'ala ini maksudnya takdir itu seperti ini bukan takdir itu sudah arti sudah sumulan pokok harus jadi penghuni surga pokok harus jadi penghuni neraka gak gitu gak seperti itu takdir itu kaitannya dengan ilmu saya ulangi Allah berganda menciptakan makhluk namanya ada yang manusia ada jin ada yang lain-lain berkaitan dengan jin dan manusia itu makhluk yang oleh Allah diberi kebebasan kami tunjukkan mereka itu jalan baik dan jalan buruk kalau mereka mau beriman silahkan beriman kalau mereka mau kufur silahkan kufur tapi ingat ada konsekuensinya serga surga neraka nah Allah tahu bahwasannya sifulan bakal taat bakal taat taatnya seperti ini seperti ini bakal haji dia akan milih haji haji berapa kali umrah berapa puluh kali hajinya berapa puluh kali tahu semuanya Allah sebelum makhluk tadi diciptakan itulah ilmunya beda dengan ilmu ilmu kita itu wama utituh minal ilmi illa kalil iya kan kalau kita itu wama tadri nafsun mada taksibu wada gak ada yang tahu besok kita gimana tahu gak gak ada yang tahu kan apakah yakin kita besok bisa sarapan belum tahu kan belum tahu yakin besok masih hidup gak ada yang tahu semoga panjang umur semua sehat amin kalau kita gak tahu kalau Allah tahu setelah tahu lagi-lagi ditulis diulangi lagi biar itu paham aja ditulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala oleh kolam oleh benak yang pertama-tama diantara yang pertama kali diciptakan Allah adalah benak tulis apa yang aku tulis ya Allah kata Allah tulis ketentuanku untuk makhluk-makhlukku semuanya udah ditulis itu itu berdasarkan ilmunya Allah terus rufi'atil akhlab wajahfati suhuf dalam satu riwayat itu penanya sudah diangkat tintanya sudah kering dan semuanya pasti terjadi sesuai dengan yang diketahui dan ditulis Allah enggak akan ada yang meleset satu pun satu pun di kegelapan malam di kegelapan malam yang begitu pekat gelap kecuali pasti diketahui Allah subhanahu wa ta'ala ada pasir pasir kecil gitu ya yang keseret sama umbang terumbang ambing sama umbang pasti diketahui Allah subhanahu wa ta'ala apa lagi kita yang segede ini ya ini kita udah gede-gede semua kayaknya ya masya Allah berapa jumlah nafas kita berapa kali detak jantung yang Allah siapkan untuk kita selama hidup semuanya sudah diketahui Allah subhanahu wa ta'ala berapa jumlah benda yang bakal kita lihat selama hidup berapa rambut yang Allah berikan kepada kita gitu berapa cahaya yang menerpah kita berapa air yang bakal menyentuh kita bakal kita pakai dunia ini semuanya diketahui oleh Allah ta'ala dan pasti bakal terjadi itulah rangkaian yang disebut sebagai takdir atau bahasa para ulama al-khoda wal-khodar nah kata beliau wakullun muyassarun lima khul ikolahu itu hadisnya yang saya sebutkan tadi itu dan semuanya pasti mudah menapaki takdirnya tadi takdir maksudnya yang sudah diketahui Allah bahwa si fulan bakal seperti ini sudah ditulis pasti mau tidak mau itu pasti bakal ditapaki itu namanya takdir pasti manusia akan menapaki takdir ini yang namanya khazin ini usia 26 tahun harusnya nikah dalam ilmunya Allah usia 26 tahun nikah ya pasti nikah di usia itu ibu-ibu ini di usia mungkin berapa puluh tahun 20 sekian lahiran ya pasti di usia itu ibu-ibu lahiran kalau jadi ilmunya Allah belum lahiran enggak mungkin lahir lahiran nah seperti paham ya halo paham jadi jangan ada yang menyalahkan tak takdir enggak ada paksaan dalam masalah maksiat taat baik buruk surga neraka sholat enggak sholat puasa enggak puasa berjilbab enggak berjilbab berbakti sama orang tua atau durhaka ngaji atau tidaknya itu santun atau tidak itu enggak ada paksaan semuanya pilih pilihan mau burdu atau mau enggak mau berilmu yang lembut itu juga harus belajar jadi lembut yang mau berilmu juga harus berilmu semua akan mudah menampaki takdirnya masing masing paham ya karenanya yang sudah berlalu usbiyarin memang itulah yang terjadi di ilmu Allah dan sudah dicatat Allah itu pasti terjadi kalau itu sebuah kebaikan kita syukuri Alhamdulillah dan tidak perlu kita bangga-banggakan karena bisa berbuat baik juga karena pertolongan Allah kalau itu sebuah kesalahan kita sesali kita bertawbah pada Allah maha nampun karena Allah maha ghafur maha rahim maha tawah maha memberi ampunan memberi tawbah kepada hamba hambanya jadi tak usah maksiat yang lalu disesali dipikirkan berlebih-lebihan yang penting kita sudah bertahun tahu bahwa kita tapaki hidupnya baru ini atau tak usah juga kebaikan masa lalu kita bangga-banggakan setiap ketemu orang cerita enak nikmat dan khusumnya haji serta umroh jangan biarin gak perlu banyak diingat kita gak tahu akhir kita itu seperti apa paham ya